Baik Tribuners, jika Tribuners ingin mencari spot foto tiga dimensi, Secret Garden Village di Bedugul, Bali ini bisa menjadi pilihan Anda, Tribuners. Pihak pengelola ingin memberikan pengalaman berlibur menarik di Bedugul kepada pengunjung yang datang. Pihak pengelola ingin memberikan pengalaman berlibur yang pastinya bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi pengunjungnya. Banyak kegiatan dan fasilitas yang disediakan untuk bisa menikmati waktu berlibur. Sejauh mata pemandangan, pemandangan yang ditawarkan adalah persawahan yang hijau, pohon kelapa, dan suasana sejuk di Bedugul. Seperti apa Tribuners keseruannya? Sudah ada rekan kami, Arini Valentia Cusni. Halo Arini. Halo Mufti. Baik Arini. Baik terkait dengan informasi ataupun wisapa yang tadi sudah disebutkan, kira-kira lokasi dan juga harga tiket dari Secret Garden ini berapa? Oke, sebelumnya lokasi dari Secret Garden Village ini berlokasi di Jalan Raya, Jalan Raya Denpasar Bedugul, km 36, Tabanan, Bali. Dan di Secret Garden Village ini tidak dipungut biaya alias pengunjung bisa mengakses ini gratis gitu Mufti. Baik Arini. Dan terkait dengan akses menuju ke sana, ini bagaimana Arini? Oke, untuk aksesnya pengunjung bisa mengunjungi Secret Garden Village ini atau biasa disebut SGV ya. Itu bisa melalui Denpasar. Itu jalannya sudah bagus karena memang Jalan Raya Besar ya, itu Jalan Raya mau ke Bedugul, Bali. Itu aksesnya sudah lancar dan di sana juga disediakan lahan parkir yang luas. Jadi, ini selain tempat wisata juga sebagai tempat edukasi bagi para pengunjung. Jadi, misal travel atau bis atau yang membawa pengunjung yang dalam jumlah banyak gitu ya, itu bisa di sini gitu Mufti. Baik Arini. Dan jika tribuners datang ke sana, kira-kira fasilitas apa saja yang didapatkan Arini? Oke, fasilitasnya karena ini memang gratis ya Mufti, untuk mengakses 3D spot foto, terus beberapa spot Instagram dan webel yang lainnya, pengunjung tidak dikenakan biaya. Namun, jika pengunjung ingin mengakses seperti tour, itu kan ada yang fasilitas seperti tour mengelilingi SGV, kemudian ada shop class, pembuatan sabun berbentuk cupcake seperti itu ya. Terus, ada juga coffee tour, itu nanti kita diikutkan tour, gimana sih caranya membuat coffee, terus dan lain-lain kayak gitu ya. Itu dikenakan biaya dan juga ada permainan wahana swing gitu Mufti di sini. Baik Arini. Dan mengingat sekarang masih dalam pandemi COVID-19, kira-kira penerapan untuk protokol kesehatan di sana bagaimana Arini? Oke, protokol kesehatan sudah cukup baik ya Mufti, karena dari depan itu sudah disediakan wastafel untuk cuci tangan maupun hand sanitizer. Kemudian ketika kita masuk ke kawasan ini juga sudah disediakan cek suhu secara manual, terus kemudian juga sebelum kita masuk, kita di apa kayak disemprotin disinfektan gitu sebelum masuk ke wilayah SGV ini. Dan juga mengingat bahwasannya SGV ini luas sekali, jadi pengunjung bisa saling jaga jarak. Dan SGV ini sendiri kan ada dua ya Mufti, yaitu di kawasan indoor maupun kawasan outdoor. Untuk kawasan indoor maupun outdoornya, ini pengunjung bisa saling jaga jarak, karena memang kawasannya ini luas gitu Mufti. Baik Arini, terima kasih Arini atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali Arini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!